Nekat membuat pil ekstasi skala rumahan, dua pemuda yang berperan sebagai pembuat dan pengedar diamankan Satres Narkoba Pores Tanjung Balai. Sejumlah barang bukti obat-obatan dan alat pencetak pil ekstasi diamankan. Dua tersangka RDA dan rekannya AA, warga kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, ini tak bisa berkutik saat digelandang petugas Satuan Reserse Narkoba Pores Tanjung Balai. Kedua tersangka ditangkap karena terlibat dalam pembuatan dan pengedar pil ekstasi yang diracik sendiri di rumah tersangka di Jalan Palem, kota Tanjung Balai. Keduanya ditangkap di lokasi yang berbeda. Pembuatan pil ekstasi dilakukan tersangka dengan menggunakan campuran obat-obatan yang dicampur sabu dan dicetak menggunakan alat. Dalam sehari, industri rumahan yang dilakukan tersangka mampu mencetak sebanyak 30 butir pil ekstasi. Tersangka mengaku telah memproduksi pil ekstasi selama dua bulan, dan dijual 50 ribu rupiah per butirnya. Barang bukti yang diamankan untuk keseluruhannya 200 gram atau 2 on, kemudian 2 unit empon dan 2 unit timbangan. Untuk membuktikan adanya kandungan narkotika, barang bukti pil ekstasi yang disita dilakukan uji laboratorium. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri Ainius melaporkan.